Suling Pualam dan Raja Wali terbang jilid tiga. Setibanya di dalam kamar, Mabeng segera periksa lukanya Kim Tan ternyata terdapat enam sampai tujuh totol-totol merah-merah, tiga di antaranya mengeluarkan darah. Suling Cie dengan tangan memegang botol obat, berdiri tegak di sampingnya, air matanya mengalir tidak hentinya. Dalam keadaan demikian, Mabeng segera ingat sesuatu. Obat yang ditelan suhengmu tadi dapat menahan racun berapa lama? Pil pemberian suhu ini, meski tidak dapat memunahkan racun, tapi bisa menahan racun tidak sampat menyerang ke jantung, bagaimanapun bisanya, dalam tempo tiga jam tidak menjadikan halangan. Apakah maksudnya Mabeng menanyakan hal ini? Aku ada mempunyai satu kawan yang pandai ilmu ketabiban, tinggalnya ada beberapa ratus pal dari sini, dalam tempo tiga jam, aku percaya dapat undang dia kemari untuk menolong jiwanya Kim Hyantit. Kalau begitu, baiklah empe buru-buru berangkat. Mabeng tidak menjawab lagi, segera lompat dari jendela, sekejap Matthew kemudian sudah berada di atas rumah dan menghilang di tempat gelap. Itu waktu, Kim Tan berbaring di atas pembaringan dalam keadaan tidak ingat orang. Chuling Chieh duduk di sebelahnya sambil menangis. Dalam keadaan demikian, mendadak terdengar suara orang mengetok jendela sangat perlahan, disusul dengan suaranya orang menanya. Apakah Malo Chiam Puei sudah tidur? Aku Tan Chieh ingin bertemu. Chuling Chieh terkejut mendengar suara itu, untung ia masih ingat pesanan Tan Chieh yang harus waspadat terhadap senjata berbisanya Foachai yang berupa pasir. Kedatangan ia ini tak mungkin ada mengandung maksud jahat. Maka ia baru membuka pintu, mempersilahkan Tan Chieh masuk kamar. Tan Chieh masih tetap dengan pakaian hijaunya, kelihatannya malah makin tampan. Ia segera dapat lihat Kim Tan sedang berbaring di pembaringan sambil meramkan matanya, kelihatannya seperti sedang menderita luka parah, yang akan mendekati ajalnya. Ia menanyakan kepada Ling Chieh dengan kaget bukan main. Suhengmu terluka sudah berapa jam? Kira-kira sudah setengah jam. Tan Chieh merabah dadanya Kim Tan, jantungnya masih berdenyut. Ia merasa lebih heran. Ia terkena senjata pasir beracunnya Foachai, senjata rahasia itu meskipun sangat halus seperti pasir, tapi terbikin dari bahan-bahan yang sangat berbisa. Siapa terkena, dalam tempo setengah jam, bisanya menyerang jantung, sehingga seng korban akan mati seketika itu juga. Suhengmu terkena senjata itu sudah setengah jam, tapi jantungnya masih berdenyut, satu tanda peruntungannya masih bagus, dan jiwanya akan tertolong. Culing Chieh mendengar dengan perasaan terharu, ia berkata sambil mewek, ia barusan sudah menelan obat pilnya pemberian Suhau, untuk melindungi jantung. Dalam tempo 3. Jam dapat menahan serangannya segala bisa, tapi seluatnya, tidak tahu bagaimana jadinya. Tan Chieh mendengari tidak berkata apa-apa. Ia keluarkan dua jeriji tangannya, dengan keras ditotokan kedua tempat jalan darahnya Kim Tan. Ling Chieh kaget, baru ia hendak menanyakan atau sudah didahului oleh Tan Chieh dengan bersenyum. Li Hiap jangan kaget, Siow Teh sekarang hendak membedah daging Suhengmu untuk membuang racunnya, karena kuatir ia tidak tahan sakit, maka aku totok kedua jalan darahnya, agar ia tetap tidur. Setelah pembedahan selesai, nanti ku buka lagi totokanku. Tanggung tidak akan menjadi halangan suatu apa, legakanlah hatimu. Tan Chieh dari dalam sakunya mengeluarkan sebilah pisau kecil yang terbikin dari batu kemala, dan sebungkus obat pudar yang berwarna merah. Kemudian minta Ling Chieh supaya memegangi paha kanannya Kim Tan, dan ia sendiri menggulung celananya. Tidak tahu apa sebabnya, Tan Chieh kedua pipinya mendadak bersemu dadu. Chu Ling Chieh yang menyaksikan semua ini, hatinya merasa sangat heran. Tan Chieh setelah tetapkan hatinya, lalu mulai mengerjakan pisaunya, sepotong daging dari pahanya Kim Tan telah jatuh terpotong, darah hidup mengucur deras. Ia buru-buru menuangkan obatnya untuk menalan mengucurnya darah, kemudian dibungkus dengan kain bersih dan dari dalam. Sepotong daging paha tadi, ia mengeluarkan tiga butir pasir beracun sebesar beras. Ling Chieh melengap ketika menyaksikan itu semua. Setelah semua selesai, Tan Chieh lalu menanyakan kepada Ling Chieh, tadi siang telah menyaksikan Suhengmu mengeluarkan kepandainya dengan tangan kosong menangkap burung hidup, suatu tanda tinggi ilmu dalamnya. Andai kata tidak dapat melawan senjata berbisanya Foa Chieh, poh tidak nanti bisa kena terbokong. Hal ini benar-benar bikin Chieh hee tidak habis mengerti, bolahkah Hian Moi memberi penjelasan. Chu Ling Chieh lalu menceritakan bagaimana Kim Tan tidak sampai hati menurunkan tangan jahat terhadap Foa Chieh, dan bagaimana Foa Chieh telah membalas kebajikan dengan kekejaman. Mendengar penuturan ini, Tan Chieh mengelah napas panjang. Sungguh tidak dinyana binatang Foa Chieh itu demikian keji. Tan Chieh berpikir sejenak, ingat barusan Ling Chieh menceritakan bagaimana Kim Tan telah menggunakan ilmu pukulan dalam. Pan Yook Sin Kang membuat terpental senjata rahasia pasir Foa Chieh, ia tahu bahwa ilmu pukulan itu adalah ilmu simpanan Hoat Hoa Am Chu dari Cheng Xia, yang tidak pernah diturunkan kepada siapapun juga, dari siapa ia dapatkan pelajaran ilmu itu. Chu Ling Chieh mendengar disebutnya nama gurunya, lalu merangkapkan kedua tangannya di dadanya. Hoat Hoa Am Chu adalah guruku, adakah Tan Heng pernah kenal Ling Chieh menjawab? Hoat Hoa Am Chu adalah seorang yang berilmu di kalangan persilatan, ilmunya Pan Yook Sin Kang dan Hok Mok Yam Hoat, merupakan ilmu pukulan yang langkah di dunia persilatan. Chai Hei E tidak ada itu jodoh untuk bertemu padanya. Li Hiap keluaran dari golongan tulen, tidak aheran ilmu silatmu begitu tinggi, di kemudian hari ku harap supaya kalian suka sering-sering memberi petunjuk. Baru habis berkata atau mendagak seperti ingat sesuatu, hingga ia menanyakan lagi, Chai Hei E dengar bahwa Hoat Hoa Am Chu hanya mempunyai seorang murid, Chu Li Hiap adalah muridnya yang tunggal, tapi mengapa dengan Kim Tan berbahasakan Su Heng dan Sumoy? Chu Ling Chieh mendengari sambil pasang meta, dapat saksikan sinar matanya yang jernih, satu tanda ia bukannya orang yang bersifat jahat, apalagi ia pernah menolong jiwanya Kim Tan, maka dengan sejujurnya ia memberitahukan hal ihwalnya ia berguru dengan Sum Hiee Chu Tiang bersama-sama Kim Tan. Mendengar penuturan Ling Chieh, Tan Chieh E berkata sambil mengelah nafas, God Bi Yee dan Ceng Xia, sama-sama mengeluarkan orang-orang yang berilmu tinggi, Sum Hiee dan Hoat Hoa Am Chu adalah orang-orang aneh di zamannya, tidak heran kalau kalian ilmu silatnya demikian tinggi, Chai Hei E sungguh kagum. Itu waktu, Ling Chieh mendadak menggeser tempat duduknya, mendekati Tan Chieh E sambil bersenyum, ia berkata, murid-muridnya guru ternama, juga banyak yang tidak keruan, dalam air bute kadang-kadang juga bisa tumbuh kembang terate. Perbedaan antara baik dan jahat, hanya perubahan pikirannya dalam tempo sekejapan saja, mengapa Chieh-Cieh begitu merendahkan diri? Tan Chieh E dengar Ling Chieh membahasakan padanya Chieh-Cieh, tahu bahwa anak darah ini sudah mengenali dirinya, yang memangnya seorang wanita yang menyaruh pria, pipinya yang putih, seketika itu lantas berubah merah, tidak dapat menjawab. Chieh-Cieh sangat cantik laksana biodadari, meskipun berdandan secara pria, masih tetap tampan, cakap. Kulihat di pinggangmu ada terselip itu seruling batu kemala dan di badanmu ada menyimpan obat pemunah racun pasir berbisa, bukankah nyata sekali yang kau ini adalah Giyok Tek Hauliesian, Han Ing. Orang-orang dari agama pengkut kau, di kalangan Kengau meskipun jahat dan banyak dosanya, tapi Chieh-Cieh ternyata dikecualikan. Hatimu putih bersih, sedikit pun tidak ternoda lumpur kotor. Sudah lama si Yaumoi merasa sangat kagum, hari ini kita bertemu, sungguh satu hal yang mengembirakan bagiku selama ini. Aku ingin angkat saudara dengan Chieh-Cieh, bagaimana pikiranmu? Mendengar perkataan Ling Chieh itu, lama sekali Tan Chieh-Cieh berpikir, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Barusan waktu mereka bertemu di atas perahu, ia tahu mereka bertiga hendak pergi ke Bukit Kun San, maka ia mencegah dengan halus, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diingini. Tidaknya Na Chuling Chieh perkataannya agak sombong, sehingga merasa panas hatinya, dan timbul pikirannya hendak mencoba-coba kepandainya. Begitulah mereka akhirnya adu tenaga dalam, barulah mengerti bahwa kepandain mereka memang sukar dijajaki. Ia juga ingin sekali bersobat dengan kedua pemuda ini. Siapa tahu Jieh Suhengnya mendadakan muncul di atas OEY Hilau, dan mencurigai dirinya ada hubungan apa-apa dengan Kim Tan. Ia kenal baik Suhengnya itu memang seorang yang hatinya sangat cupat, tentunya akan mencari onar. Apa mau ia sendiri tidak dapat membantu Kim Tan secara terang-terangan. Menunggu sampai kentongan berbunyi tiga kali, ia tidak dapat menahan sabarnya lagi, maka lalu berdandan, dan mengunjungi tempat menginap mereka bertiga. Tidak dinyana sama sekali kalau dalam kunjungannya itu telah dapat menolong jiwanya Kim Tan. Chuling Chieh lihat dia menjublek sedang berpikir, namun tidak menjawab pertanyaannya, kembali ia bertanya, Chie Chieh, kau pikir perkataanku tadi bagaimana? Apakah kau tidak sudi bersaudara dengan aku? Mendengar pertanyaan ini, Han Ing segera ingat nasib dirinya sendiri. Sedari kecil dipungut anak oleh Pak Kut Sien Kun, sehingga dewasa dan mendapat didikan ilmu silat yang sempurna pula. Meskipun ia tidak setuju sepak terjangnya orang-orang dari agama Pak Kut Kau ini, namun kepandaya ilmu silatnya adalah dari mereka, sehingga tidak dapat berbuat suatu apa. Mengingat sampai di sini, ia lantas menangis terseduh-seduh. Chuling Chieh yang berperangai halus serta masih putih bersih, tak tahan menyaksikan keadaan yang menyedihkan itu, maka ia pun turut menangis. Han Ing menangis sepuas-puasnya, kesusahan yang selama ini menempati hatinya, malah buyar seketika. Menghadapi seorang gadis cantik mulai laksana setangkai bunga yang sedang mekar ini, ia lalu menyusut air matanya dan menepok pundaknya Ling Chieh. Moimoi ada begini cantik, suhengmu sungguh beruntung, demikian ia berkata sambil menggoda. Chuling Chieh yang sejak kecil hidup di pegunungan, tidak mengerti soal pria dan wanita, digoda demikian, sedikit pun tidak merasa malu atau marah, malahan berkata sambil tertawa bercekikikan. Kau panggil aku Moimoi, berapakah usiamu sekarang? Aku tahun ini sudah masuk 20 tahun, dan kau. Kebetulan sekali, kau ada bersamaan usia dengan engkotan, aku lebih muda 2 tahun dari kau. Han Ying itu waktu sedang mengawasi Kim Tan yang berbaring di pembaringan hatinya mendadak Tim Hul suatu perasaan yang aneh. Untuk mencegah supaya jangan sampai diketahui oleh Ling Chieh, ia berdaya supaya tetap tenang. Tidak salah toh aku panggil kau Moimoi, aku lebih tua 2 tahun, pantas menjadi kakakmu. Setelah Kasudi anggap aku sebagai tiadikmu, hari ini kau ada barang, antaran apa untuk hadiah padaku? Han Ying tidak sangka Ling Chieh mengeluarkan pernyataan demikian, sesaat menjadi kemekmek. Kini aku tidak membawa barang apa-apa, jikalau kau suka, lain hari aku akan bawakan sekedar sebagai tanda mata. Aku mengingini barangmu yang paling berharga, tapi sekarang aku tidak akan katakan, lain waktu jika aku memintanya, kau tidak boleh menolak. Han Ying dibikin bingung oleh pertanyaan Ling Chieh ini, ia cuma bisa menyahuti dengan sembarangan. Asal kau senang dan yang aku dapat lakukannya, tidak nanti aku akan menolak. Kemudian ia menepok kedua tempat totokan pada dirinya Kim Tan dengan perlahan. Sekarang Su Hengmu sudah tidak menjadikan halangan apa-apa, besok aku akan kembali lagi untuk mengganti obat, sehabis berkata ia lalu minta diri kepada Ling Chieh, dan sesaat. Kemudian ia sudah keluar dari kamar dan menghilang di tempat gelap. Chu Ling Chieh lihat Kim Tan sedang tidur nyanyak, tidak tega ia mengganggu, maka ia tetap duduk di sampingnya, dalam hatinya sangat gembira. Tidak lama kemudian, cuaca mulai terang, Mabeng dengan wajah lesu melangkahkan tindakannya ke dalam kamar. Bagaimana dengan lukanya Kim Tan? Hian Titia menanyakan kepada Ling Chieh. Empe jangan khawatir, kau lihat, bukankah dia sedang tidur nyanyak? Mabeng segera memandang wajah Kim Tan. Benar sudah tidak pucat lagi, ia tahu lukanya sudah mulai sembuh. Hanya ia tidak mengerti bagaimana racun yang berbisa itu dapat dipunahkan. Chu Ling Chieh segera menceritakan hal ihwalnya Tan Chieh mendadak datang dan dengan kera bagaimana ia menyembuhkan lukanya Kim Tan. Mabeng tetap masih belum mengerti, hingga ia menanyakan. Obat pemunah racun senjata rahasia pasir berbisa, hanya perkut Sinkun dan murid-muridnya yang mempunyai. Bagaimana Tan Chieh dapat mengambil obat itu? Ditanya demikian, Ling Chieh lalu menceritakan bagaimana ia telah membuka rahasianya Tan Chieh, yang sebenarnya adalah Hon Ing yang menyaruh, kemudian mengutarakan pikirannya. Lohu kali ini betul-betul sudah lamur, mengapa sampai Giyok Tek Hauliesian menyaruh lelaki tidak dapat mengenali, Mabeng berkata sambil mengelah nafas. Chuling Chieh yang menyaksikan Mabeng menunjukkan sikap yang terheran-heran, ingin menggoda lebih jauh. Empa ma, rasanya masih banyak yang empe belum mengetahui, tahukah empe, aku dan engkotan ini murid siapa? Ditanya begitu, tercenang juga perasaannya, dengan gelagapan ia menjawab, meski aku tahu kalian punya ilmu silat yang hebat, namun belum mengenali kalian sebenarnya keluaran dari golongan mana. Baiklah sekarang ku beritahukan kepadamu. Ling Chieh segera menceritakan asal-usulnya, hingga Mabeng yang mendengari sebentar-sebentar keluarkan pujiannya. Tidak dinyana kalian ada murid-murid dari dua orang pandai dan berilmu sangat tinggi di ini zaman, pantas kepandainmu begitu hebat. Han Ing juga tidak jelek ilmu silatnya, romannya pun cantik, dan yang lebih berharga ialah, ia keluaran dari golongan pekut kau yang terkenal jahat, tapi ia sendiri tidak suka bercampuran dengan mereka. Aku setuju dengan pikiranmu, kita nanti coba dayakan agar mereka bisa terangkap jodoh. Dengan demikian, kita nanti akan dapatkan pembantu. Giyok tek kau liasian dari dalam, hingga dengan mudah menumpas kawanan orang jahat itu. Mendengar perkataan Mabeng, Chuling Chie kerutkan alisnya. Waktu kita turun gunung, Sam Hyertuti yang suhu pernah pesan, kecuali membasmi musuh kita yang telah mencelakakan ayah bunda kita, tidak boleh sembarangan melakukan pembunuhan. Mendengar pernyataan Chuling Chie itu, Mabeng sangat kagum terhadap mereka guru dan murid, yang ternyata bukan orang-orang sembarangan. Itu waktu, matahari sudah naik tinggi, Tan Chie juga sudah kembali untuk mengganti obatnya Kim Tan, hingga Mabeng pun turut menyatakan terima kasihnya. Sebentar kemudian, Kim Tan sudah mendusin dari tidurnya, ketika ia membuka matanya dan dapat lihat Tan Chie duduk di dampingnya, merasa terheran-heran. Tan Chie tidak berkata apa-apa, hanya bersenyum memandang Kim Tan. Kim Tan selagi hendak bangun, paha kirinya dirasakan sangat sakit, hingga berteriak kesakitan. Chuling Chie segera maju menghampiri dan menahan badannya. Kemudian berkata kepadanya, Kim Su Heng malam terkena serangan pasir beracunnya Fo Acai, sehingga membuat capek empema, yang harus pergi jauh untuk mencari obat, tapi akhirnya tidak berhasil hingga kembali. Dengan tangan kosong. Untung keburu ditolong oleh Tan Heng ini, yang sudah memperlukan datang malam-malam untuk mengeluarkan racunnya dari pahamu, dan kini ia datang lagi untuk menukar obat. Kim Tan baru mengerti, kemudian ia menyatakan, dengan demikian, Tan Heng adalah cuan penolongku, sehabis berkata, lalu mengulur tangannya, dengan kencang menyekal lengannya Tan Chie. Dipegang secara demikian, wajahnya Tan Chie berubah merah seketika. Tapi karena Kim Tan tidak mengetahui kalau ia seorang wanita, maka tidak dapat mempersalahkan padanya. Chuling Chie yang menyaksikan dari samping, diam-diam merasa sangat geli, tapi ia berlagak tidak tahu, dan membiarkan mereka berpegangan erat-erat. Adalah Mabeng yang sudah kenyang makan asam garam, melihat keadaan Tan Chie yang sedang menekan rasa malu, dikhawatirkan ia nanti menjadi kurang senang, maka lalu berkata pada Tan Chie, Tan Lote, lekaslah ganti obatnya, supaya lukanya cepat-cepat semibuh dan bisa turut menghadiri pertemuan di Bukit Kunsan. Menggunakan ini ketika, ia melepaskan tangannya dari cekalannya Kim Tan, lalu mengeluarkan obat dari dalam sakunya. Ia berkata kepada Mabeng sambil mengobati pahanya Kim Tan. Malo Chiam Pue, senjata pasir beracun dari Bukit Kau, adalah senjata rahasia yang paling jahat dan sangat berbisa. Orang biasa terkena senjata ini, dalam tempo sekejap racunnya dapat menyerang jantung, hingga seng korban akan melayang jiwanya. Untung Kim Heng ilmu dan tenaga dalamnya sangat tinggi, dan lagi sudah minum obatnya Sam Hyek To Tiang yang dapat melindungi jantungnya, sehingga terlepas dari bahaya maut. Semalam aku sudah potong dan buang dagingnya yang busuk dan sekalian racunnya yang menempel di dalamnya, setelah diobati bubuk tunggal kaum perkut kau, tidak akan menjadi halangan apa-apa. Dengan tenaga dalamnya Kim Heng yang kuat, dalam tempo 5-6 hari tentu akan sembuh seperti sedia kala. Pertemuan di Bukit Kun San, ditetapkan pada bulan Tiong Chiu, sekarang masih ada banyak tempo untuk merawat lukanya Kim Heng dan setelah sembuh sama sekali, baiklah pesiar dulu ke Sialing Kie, Tong Ting dan lain-lain tempat, kemudian ke Kun San tidak perlu tergesa-gesa. Kim Tan yang sudah menerima kebaikan Tan Chie E, sudah tentu tidak dapat menolak usulnya ini. Hanya ia masih tetap merasa sangsi, dari mana Tan Chie E dapatkan obat pemunah racun yang semata meta menjadi miliknya kaum perkut kau. Namun ia merasa tidak enak untuk menanyakan lebih jauh. Beberapa hari telah lewat, lukanya Kim Tan sudah sembuh sama sekali. Tan Chie E menepati janjinya untuk mengajak mereka bertiga pesiar ke tempat yang ia pernah usulkan. Setelah bergaul dan berkumpul beberapa hari, Kim Tan dapat tahu hahwa Tan Chie E bukan saja tinggi ilmu silatnya, tapi juga dalam ilmu suratnya. Dengan demikian, maka perhubungan mereka semakin erat. Tapi satu hal yang aneh ialah, setiap kali Kim Tan berada bersama-sama dengan Tan Chie E, Chuling Chie E dan Ma Beng selalu sengaja menyingkirkan diri untuk membiarkan mereka berdua saja. Hal ini membuat Kim Tan tidak habis mengerti. Setelah beberapa hari pesiar, mereka hendak meneruskan perjalanannya ke Tong Ting dengan naik perahu, tapi aneh, semua tukang perahu tidak ada yang berani berlayar ke Tong Ting. Menyaksikan keadaan demikian, empat orang merasa heran, mengapa meski dengan upah yang besar, tak ada juga yang mau pergi. Mereka segera mencari keterangan kepada tukang perahu, barulah diketahui bahwa cabang pekut kau yang menjadi gara-garanya. Karena pekut kau cabang tempat ini, selalu melakukan keganasan di perairan Tong Ting O, sehingga setiap perahu yang berlayar, tidak ada satu yang lolos. Kim Tan, Chuling Chie dan Mabeng yang mendengar penuturan ini menjadi sangat murka. Tan Chie, meski tidak dikentarakan air mukanya namun damdiam pun merasa gemas. Selagi dalam kebingungan, mendadak terdengar sebuah suara yang kemudian disusul dengan munculnya sebuah perahu kecil dari dalam alang-alang. Delapan pasang metu dengan berbareng ditujukan pandangannya ke arah perahu kecil tersebut. Di atas perahu tersebut berdiri seorang nelayan tua, memakai tudung lebar, jenggotnya yang putih laksana perak bergoyang-goyang tertiup angin. Di belakang kakek itu berdiri seorang muda, mereka semuanya mempunyai potongan tubuh yang kuat dan sepasang matanya selalu, memancarkan sinar yang tajam, kelihatannya bukan orang sembarangan. Nelayan tua itu seolah-olah mengetahui empat orang ini akan menyewa perahu untuk berlayar ke tongting, tapi tidak sebuah perahu pun yang berani. Ia berkata dengan suara nyaring kepada empat orang tersebut. Banyak orang pada takut keganasan kaum perkut kau, sehingga tidak berani berlayar sampai ke tongting, tapi aku tidak. Empat orang itu mendengar perkataan si kakek sangat girang sekali. Setelah perahunya mendekati, Kim Tan lalu menjura untuk memberi hormat kepada nelayan tua itu sambil berkata, Beruntung lho tiang sudi membawa kita ke Bukit Gunsan, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mendengar pernyataan Kim Tan, kakek tua itu buru-buru merendahkan diri. Dan Tan Chee lantas mengeluarkan sepotong emas diberikan kepadanya. Sedikit barang yang tidak berharga ini sebagai tanda hormat kita, harap loti yang suka menerima. Nelayan tua itu tadinya tidak mau terima, setelah dibujuk oleh mabeng barulah mau terima, yang diserahkan kepada itu anak muda, untuk membeli barang makanan di darat, guna tangsal perut mereka di perjalanan. Perahu itu meski tidak besar, tapi mempunyai tiga ruangan kamar kecil, di bagian depan dan belakang masing-masing ada sebuah kamar lagi untuk tidur nelayannya sendiri. Sebetulnya Kim Tan ingin bersama Tan Chee di kamar tengah, tapi telah didahului oleh Ling Chee, ia disuruh tidur di kamar depan, Ling Chee sendiri di kamar tengah, Tan Chee dan mabeng di kamar belakang. Kim Tan merasa kurang enak terhadap Tan Chee dengan care pembagian kamar Ling Chee ini, tapi tidak berkata apa-apa. Itu waktu, matahari sudah mulai doyong ke barat. Kakek nelayan suruh anak muda pasang layar dan berangkat menuju ke tempat tujuannya. Waktu maghrib, kakek nelayan menyediakan rupa-rupa hidangan yang terdiri dari kepiting, ikan, daging dan sebagainya bersama dua botol arak. Loti yang begini baik memperlakukan kita, malahan bikin kita merasa tidak enak, demikian kata Tan Chee ketika menyaksikan persediaan hidangan malam yang demikian royalnya. Kita bukannya orang-orang yang asing lagi, mengapa begitu banyak peradatan? Jika mesti berhitungan, baru Santan Kongcu berikan hadiah sepotong uang emas kepada aku, untuk makan satu tahun juga belum habis, kakek nelayan itu menjawab sambil tertawa. Mabeng lihat seng kakek ini begitu baik hati, maka lantas tidak malu-malu lagi dan ajak kawan-kawannya bersantap. Sesudah habis bersantap, Tan Chee sangat kelembira dengan keadaan sekitarnya, maka lalu mengeluarkan serulingnya. Dengan bersenderan di tiang layar, sambil memandang putri malam, ia mulai meniup. Kim Tan yang hanya terpisah satu ruangan, waktu menyaksikan Tan Chee meniup serulingnya, wajahnya seolah-olah menunjukkan perasaan yang muram. Suara serulingnya pun sangat memilukan hati. Selagi asik mendengarkan, mendadak terdengar pula suara tiupan lain seruling lagi yang lagunya berapi-api, yang agaknya sedang menuntun suara seruling Tan Chee ke arahnya. Kim Tan yang memperhatikan suara seruling itu, segera dapat tahu bahwa suara seruling itu dari kamar depan datangnya. Mabeng ketika mendapat dengar suara seruling itu mendadak ingat satu orang. Selagi hendak menanya, kakek nelayan itu dengan tangan membawa seruling besinya masuk ke kamar. Mabeng mendapat lihat benda itu, segera tertawa bergelak-gelak. Dengar kabar di daerah sekitar Kang Hawaii ini ada seorang nelayan yang bergelar nelayan berseruling besi, bukankah loti yang adanya. Aku si tua bernama Heng Ling, nelayan berseruling besi betul adalah gelarku. Barusan aku mendengar suara seruling, segera merasa gatal tanganku, harap jangan dibuat tertawaan. Aku ingin tanya, loti yang bukankah orang yang disebut Mabeng? Nelayan berseruling besi ini setelah memperkenalkan dirinya, segera Mabeng perkenalkan kawan-kawannya. Kedua pemuda ini adalah Kim Tan dan Chuling Chie, dan ini adalah kawan yang baru kita kenal Tan Chie. Tidak tahu lo Tiang, kali ini datang kemari ada keperluan apa demikian Mabeng menanya. Kedatanganku ini mungkin ada hubungannya dengan Matai Hyap. Mabeng kaget mendengar pernyataan Heng Ling ini. Ia ingin minta penjelasan, sebaliknya Heng Ling membalas menanya. Di dalam kaummu bukankah ada seorang yang bernama Tek Seng Hiong? Kembali Mabeng dibikin heran, dengan wajah muram ia menjawab, orang ini pada 20 tahun berselang karena melanggar peraturan kaum kita, telah memasuki golongan. Goan Chin Siang Tu. Toa Su Heng Hiau Sian Hiong Lip Hun, oleh karena soal ini, telah datang sendiri ke Goan Chin Koan, kepada Syok minta kembali orang tersebut. Tidak dinyana Syok berpura-pura menyanggupi, lantas melakukan serangan menggelap, sehingga Toa Su Heng terluka berat, dan bikin aku mesti melakukan perjalanan jauh ke Biao Chiang, untuk mencari obat. Hampir saja aku mati di telan ular kalau bukannya ditolong oleh Dewi Tangan Ganas Li Hun Chun. Dan dengan pertolongannya pula baru aku dapat membunuh ular besar itu serta dapat menyembuhkan luka Toa Su Heng. Karena murka, Toa Su Heng akhirnya mengasingkan diri untuk melatih ilmu Sao Yang Sin Kang 10 tahun lamanya, hendak bikin perhitungan dengan Goan Chin Siang Tu, siapanya namusuhnya sudah dikalahkan oleh Sam Hie Tu Tiang. Sekarang ini tidak tahu sudah sembunyi di mana. Teg Seng Hiong juga tahu sedang dikejar oleh kaumnya sendiri, kabarnya sekarang sudah masuk kaum pekut kekau. Kedatangan ke Heng Heng kemari bukankah lantaran dia? Dua-tiga bulan yang lalu, waktu Siaw Tei E Pesiar Kean Hing pernah bertemu dengan penjahat itu, dan berjanji kepadanya, bahwa pada nanti tanggal 10 bulan 8, kita bertemu di Sialing Kie untuk mendapat keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kau ada mempunyai ganjelan hati dengannya, boleh kiranya kau nanti memberi sedikit bantuan pada aku? Mabeng segera menyanggupi. Ia tidak nyana di sini akan bertemu dengan si nelayan seruling besi, dan malahan mendapat kabar di mana adanya Teg Seng Hiong yang bertahun-tahun ia sedang cari. Maka ia bukan saja menyanggupi untuk memberi bantuan tenaga, malahan ia perkenalkan Kim Tan, Chuling Cie dan Tan Cie yang masing-masing mempunyai kepandayan tinggi. Dengan bantuan mereka bertiga, meski Teg Seng Hiong sudah masuk anggota Pek Kut Kau dan akan dibantu olehnya, juga tak usah khawatir tidak bisa menangkap padanya. Tapi Heng Ling yang melihat mereka masih sangat muda remaja, dalam hatinya masih sanksikan kepandayannya. Dalam perjalanan ini, mereka lewatkan waktunya sambil mengobrol ke barat dan ke timur, tidak ketinggalan pula untuk membicarakan soal-soal ilmu silat. Dalam pembicaraan ini, Heng Ling merasa sangat kagum kepada mereka yang ternyata mempunyai pemandangan sangat luas dalam ilmu silat hingga perasaan sanksinya lenyap seketika. Meski perjalanan dilakukan sangat lambat, tapi mereka telah sampai di Sialing Cie tepat pada waktunya, ialah pada tanggal 10 bulan 8, tanggal yang telah dijanjikan oleh Heng Ling dan Teg Seng Hiong. Tiba di tempat tujuannya, mereka memeriksa keadaan di sekitarnya. Tempat itu merupakan satu tanah datar yang sangat luas, di sekitarnya dikelilingi oleh pepohonan yang lebat. Tempo yang mereka janjikan ialah jam 3 malam. Meski baru jam 1.30 malam, tapi Mabeng berempat masing-masing sudah memilih tempat di atas pohon besar untuk sembunyikan diri. Heng Ling dengan seruling besinya di tangan, duduk di atas batu besar, untuk menanti kedatangan Teg Seng Hiong. Kim Tan dulu waktu mengambil mustika bersama Sam Hie Kutti yang pernah makan obat mustajab, maka pemandangan matanya sangat tajam. Pada sebuah pohon besar kira-kira 3-4 tumbak jauhnya, ada duduk seorang, sayang karena kealingan daun lebat, wajahnya tidak terlihat tegas. Tapi melihat tempat duduknya dan caranya naik turun dari pohon yang begitu gesit dan enteng, sungguh hebat ilmunya mengentengi tubuh. Sayang karena tidak jelas wajahnya, maka belum diketahui ia adalah kawan atau lawan. Jam 2 lewat, dari sebelah timur mendatangi seorang yang berusia kira-kira 40 tahun, wajahnya tirus panjang, di tangan kirinya menggendong serasang tongkat besi tangan kanannya menuding Heng Ling, berkata sambil tertawa berkah-kakan. Kau tua bangka yang tidak tahu diri, 3 bulan yang lalu, kau telah merusak rencanaku. Sekarang masih berani datang kemari, kiranya sudah bosan hidup. Di tempat ini adalah tempat bersemayamu untuk selama-lamanya. Jahanam, tahukah kau perbuatan jahatmu yang kau pernah lakukan selama 20 tahun ini, sungguh susah dilukiskan dengan pena. Hari ini aku si orang tua dengan tidak memikirkan. Perjalanan yang beberapa ribu pal jauhnya untuk menepati janji, maksudnya ialah untuk membasmi kejahatan. Di tempat ini dekat sekali dengan Bukit Gunsan, jangan kau kira dapat mengandal bantuan mereka. Sekarang marilah menerima kematianmu, Heng Ling menyahut sambil tertawa dingin. Tua bangka, sungguh sombong perkataanmu, dengan kepandayanmu yang tidak berarti ini, apakah yang kau mampu berbuat terhadap aku? Cuan besarmu, Teg Seng Hiong, belajar ilmu silat, maksudnya ialah untuk malang melintang di kalangan Keng Ong, kau tidak suka lihat atau mengiri. Baru habis berkata, mendada ada benda yang terbang mendatangi dan tepat mengenakan mukanya, hingga ia berkau-kau kesakitan. Waktu membuka mulutnya, dua gigi depannya ternyata jatuh di tanah. Ketika ia melihat benda apa itu yang menimpah mukanya, ternyata cuma sepotong tangkai kayu kering. Ia lantas pasang mat melihat sekitarnya, tapi tidak terlihat bayangan satu manusia pun juga. Amarahnya tak terkendalikan lagi, maka ia lalu angkat sepasang tongkatnya, menyerang ke arah Heng Ling sambil membentak. Aku kira kau hanya datang seorang diri, tidak taunya telah membawa kawan untuk membokong Tuan besarmu, orang-orangku juga segera datang. Ini malam kasih tua bangka kalau bisa terlepas dari sepasang tongkatku ini, percuma aku jadi manusia. Chuling Chie yang mendengar ia sangat terkebur, segera hendak turun tangan, tapi dicegah oleh Kim Tan. Dengan jarinya ia menunjuk ke arah pohon besar di sebelah kiri. Chuling Chie segera mengerti, hingga tidak berani bergerak sembarangan. Heng Ling bersuit panjang, kemudian berkata kepada Teg Seng Hiong, Jahanam, meski kau membawa banyak kawan, aku si tua bangka tidak takut, suruhlah mereka menerima kematian sekalian. Teg Seng Hiong tertawa dingin sepasang tongkatnya menyerang Heng Ling. Sambil egoskan tubuhnya, Heng Ling maju setindak, hingga serangan Teg Seng Hiong jatuh di tempat kosong. Sebaliknya ujung seruling Heng Ling segera mengarah jalan darah pundak kirinya Teg Seng Hiong. Dengan tambah Teg Seng Hiong tidak gelit atau menyempok totokan itu, hanya agak mendongakan tubuhnya, untuk kasih lewat serangan Heng Ling dan sekalian tidak kasih kesempatan kepadanya untuk menarik kembali serangannya, kemudian dengan sepasang tongkatnya ia menyapu ke kanan ke kiri. Untung Heng Ling tidak menjadi gugup, dengan melesat setinggi 7-8 kaki ia menghindarkan serangan. Itu waktu Heng Ling segera mengeluarkan ilmu silatnya yang ia pernah yakinkan 10 tahun lamanya untuk menempur Teg Seng Hiong. Kekuatan tenaga dalam kedua lawan ini sebetulnya sangat berimbang, tapi senjata tongkatnya Teg Seng Hiong itu masing-masing terdiri dari dua bagian. Setiap bagian panjangnya dua kaki dua dim, ditambah lagi dengan tempat sambungannya, hingga bisa merupakan senjata yang panjangnya enam kaki lebih. Maka dapat digunakan untuk menotok, memukul, menyontek, menyapu, memotong dan menindah senjata lawan, dapat dilakukan sejarak satu tombak. Mau tidak mau Heng Ling ripuh juga melawannya. Tapi Heng Ling yang sudah banyak pengalamannya, meskipun untuk sementara tidak berdaya terhadap lawannya, sehingga tidak berani sembarangan melakukan serangan. Namun setelah 20 jurus dilalui, segera mengenal baik taktik lawannya. Dengan bersuit panjang, ia mengeluarkan ilmu mengentengi tubuh, sebentar-sebentar secara kilat menerobos di sela-selanya tongkat lawan, untuk melakukan serangan di tempat-tempat yang berbahaya. Sekejap saja kedua lawan itu sudah bertempur 100 jurus lebih, tapi masih belum ketahuan siapa yang unggul. Tek Seng Hiong mulai gugup, sepasang matanya jelilatan melihat keadaan sekitarnya, karena itu, maka tongkat di tangan kirinya kena disampok lawan dan terlepas dari tangannya. Tek Seng Hiong kaget bukan main, ia, segera berteriak nyaring, tubuhnya melesat dua tombak lebih untuk keluar kalangan. Heng Ling tidak memberikan kesempatan lawannya menyingkirkan diri, dengan melesat pula ia mengejar. Pada saat itu, mendadak terdengar suara nyaring, Heng Heng jangan mengejar, harus berjaga-jaga jangan sampai tertipu oleh akal muslihatnya, suara itu disusul dengan melesat turunnya satu bayangan hitam, dengan tangan kanannya mengerahkan pukulan menembus udara, untuk menyerang Tek Seng Hiong supaya tidak dapat sembunyikan dirinya. Dan tangan kirinya, dengan perlahan menahan majunya Heng Ling. Kedua gerakan ini meski dilakukan secara bergiliran, tapi karena dalam tempo yang sangat cepat, maka seolah-olah dilakukan secara berbareng. Tek Seng Hiong yang tidak menjaga sama sekali lantas tidak bisa berdaya. Sebetulnya Tek Seng Hiong bukannya benar-benar kalah, itu hanya tipu pura-pura kalah saja. Waktu dapat tahu Heng Ling sedang mengejar, ia lantas siap dengan ilmu pukulan tangan setan yang berbisa. Tapi baru saja hendak keluarkan serangannya, atau Mabeng mendadakan melayang turun dari atas pohon, dan melakukan serangan kepadanya dengan menggunakan ilmu pukulan menembus udara, yang mengenakan dadanya dan terpental sampai 7-8 tindak jauhnya, sebelah tangan kirinya pun terluka parah. Selagi hendak memaki, mendadak melihat wajahnya Mabeng, yang ternyata ada susoknya sendiri. Karena tahu tidak ungkulan, maka dengan perasaan ketakutan, ia segera melarikan diri, Mabeng juga tidak mengejar. Ia tetap berdiri di tempatnya sambil tertawa dingin. Tek Seng Hiong hendak melarikan diri ke arah timur, mendadak dengar suara krek-rek yang keras, dari dalam rimba muncul. Satu pengemis kaki satu dengan sebelah tangannya memegang tongkat besi. Tek Seng Hiong lihat pengemis ini seolah-olah bertemu dengan setan, lebih takut dari bertemu Mabeng. Ia lalu putar tubuhnya hendak mendarikan diri ke barat, tapi dari sebelah barat itu pun terdengar suara tertawa dingin. Baik atau jahat akhirnya tentu mendapat pembalasan. Penjahat yang berbuat banyak kejahatan, tahun depan hari ini adalah ulang tahun dari hari wafatmu. Kecuali ke akhirat, tidak ada jalan lain untuk kau melarikan diri. Suara itu disusul dengan munculnya seorang tua yang membawa tongkat bambu berwarna merah, setindak demi setindak mendekati Tek Seng Hiong. Dengan munculnya kedua orang tua ini, mukanya Tek Seng Hiong pucat seketika, kalau barusan ia sangat sombong dan garang, kini badannya mendadak gemetaran, dengan suara terputus-putus ia hanya dapat keluarkan, hoa losu, lingho hoa at. Tanda petik. Selagi hendak meneruskan perkataannya, dari atas kepalanya mendadak terdengar suaranya ring, baik atau jahat akhirnya ada pembalasannya, terbang tinggi atau lari jauh juga susah menyingkirkan diri. Kita telah menjelajah kemana-mana untuk mencari kau, dengan susah payah baru diketemukan. Jika kau kenal selatan, lekaslah serahkan dirimu, agar kita tidak perlu turun tangan lebih jauh. Tek Seng Hiong mendongakan kepalanya, ia lihat di atas pohon yang tingginya kurang lebih 5-6 tombak, berduduk seorang kurus kering berumur setengah tua, baru habis berkata, ia lalu melayang turun laksana daun kering yang jatuh di tanah, tidak ada suaranya sama sekali. Satu tanda betapa tinggi ilmunya orang tersebut. Orang ini bukan orang lain, ialah Chiang Bun Jin golongannya Tek Seng Hiong, Hiong Lithun. Tek Seng Hiong tidak mengira bahwa 4 orang tertua dari kaumnya telah muncul berbareng dengan maksud mencari padanya. Ia tidak ada harapan lagi untuk melarikan diri, tapi jika tertangkap oleh mereka, berarti akan menerima hukuman yang lebih berat. Sementara itu, orang-orang yang menjanjikan hendak memberi bantuan, satu pun belum ada yang muncul. Maka selain meratap minta diampuni, tidak ada lain jalan lagi baginya. Ia lantas mendekam di hadapan mereka sambil badannya gemetaran. Mabeng melihat Su Heng dan kedua Su T.E. nya muncul berbareng, sangat kaget, buru-buru memberi hormat. Hiausian Hiong Lithun segera berkata sambil tertawa, Masu T.E. jangan terlalu banyak peradatan, itu tiga sobat kecil di atas pohon mengapa tidak diajak bertemu kita. Selagi Mabeng hendak memanggil Kim Tan, Chuling Cie dan Tan Cie, mendadak dari rimba terdengar suara nyaring, T.E. Seng Hiong, jangan begitu pengecut, meminta diampuni sambil. Berlutut, lekaslah bangun. Kau sudah menjadi orang dari kaumku, siapa yang berani mengganggu selembar saja rambutmu. Dari dalam rimba lantas muncul seorang muda dan seorang tua. Yang muda mengenakan pakaian serba hijau, dia itu adalah salah satu dari orang ganas perkut kau, F.A. Chai. Yang tua usianya sudah lebih dari 60 tahun, badannya kurus pendek, dipinggangnya dililit dengan sabuk kulit yang lebarnya 34 chan, kanan kirinya sabuk kulit itu bergelantungan kantong kulit yang tidak sepadan besar kecilnya, di mulut kantong kulit itu terselip beberapa buah pisau terbang. Lih Uyap H.W. itu. Kedua orang ini datang sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa, seolah-olah tidak pandang mati sama sekali orang-orang di depan matanya. Teg Seng Hiong yang tadinya berlutut di tanah, waktu mendengar suara kawannya datang, segera hendak berdiri bangun, untuk mendekati F.A. Chai. H.A. Sian Hiong Lipkun liat Teg Seng Hiong hendak lari, lantas bersenyum dan mengeluarkan jari tangannya ditujukan ke badannya. Dengan suara yang mengerikan, Teg Seng Hiong jatuh lagi di atas tanah, tidak bisa berkutik. F.A. Chai sangat murka, lalu ia menuding H.A. Sian sambil memaki-maki. Kau barangkali adalah orang yang tertua dari golongan pengemis ini. Barusan aku sudah mengatakan, Teg Seng Hiong sudah menjadi orangnya pengkut kau, hingga tidak mengijankan orang lain merabah seujung rambutnya saja. Apa kau kira dengan ilmu Toto Kantan Chi Seng Kong ini dapat menggertak lain orang? Berkata sampai di sini, F.A. Chai mendadak dapat lihat Mabeng, ia segera mengira Kim Tan dan Chuling Chie juga berada di sini, hingga wajahnya berubah seketika. Setelah menengok ke kanan-kiri tidak terlihat bayangan orang, baru perlihatkan laganya yang garang lagi. Hyong Lip Hun sebagai orang tertua dari kaumnya, tidak sudi melayani F.A. Chai. Kau ini si kurcaci yang tidak tahu malu, di O.Y. Hilauka sudah diampuni selembar jiwa anjingmu oleh Kim Hyantit, karena sayang kepandayanmu. Siapa kira kau lantas balas kebajikan dengan kejahatan, dengan senjata rahasiamu yang beracun kau lukai dirinya? Sakit hati ini, sedang hendak dibikin perhitungan. Tidak taunya kau sekarang kembali timbulkan kekeruhan di sini. Orang lain membereskan urusan rumah tangganya sendiri, ada hubungan apa dengan kau? Apa perlunya kau turut campur tangan? Baiklah kau lekas mundur, empat hari kemudian terima nasibmu di Bukit Kunsan. Jika tidak, kau kira akan dapat pengampunan lagi seperti di O.Y. Hilau, kau jangan mengimpi. Fo'a Chai yang mendapat ajaran ilmu silat dari Pekut Kau. Sejak keluar mengembara, malang melintang di dunia persilatan, belum pernah mendapat tandingan. Tidaknya na telah dibikin terjungkal di O.Y. Hilau oleh Kim Tan, bagaimana dapat menelan hinaan ini? Ia sedang hendak mencari suhengnya untuk membalaskan sakit hatinya, akhirnya Nihil. Dan kebetulan bertemu dengan Tekseng Hyong, yang memberitahukan hendak bertempur dengan Heng Ling pada malam hari tanggal 10 bulan 8 itu, serta minta bantuannya. Fo'a Chai yang suka usilan dengan Girang menerima permintaan itu, tidak dinyana kalau akan bertemu dengan musuh lamanya, maka setelah bertemu dengan Mabeng, hatinya merasa berjekat, tapi waktu tidak melihat Kim Tan, baru ia merasa lega. Untuk menutupi perasaan malunya, Fo'a Chai bermaksud hendak turun tangan terhadap empat orang tertua dari kaum jembel itu. Maka ia segera membalas perkataan Mabeng. Tempo hari di O.Y. Hilau, cuan mudamu karena agak teledor, hampir saja mengalamkan kekalahan, apa yang dibuat heran. Lain waktu jika bertemu si orang Shikim itu, sudah tentu akan aku tempur lagi untuk mendapat keputusan siapa yang mati dan siapa yang akan hidup. Hari ini adalah si tua bangka ini yang sialan, telah menggantikan si orang Shikim untuk menerima kematiannya. Aku akan rubuhkan dulu orang tua yang menjadi pujaan kamu ini, kemudian baru turun tangan terhadap kamu kaum jembel, barulah merasa lega hatiku, demikian ujarnya. Hyong Lip Hun yang ditantang secara demikian, mana bisa menahan sabarnya lagi, selagi hendak menjawab, mendadak si pengemis berkaki satu sudah mendahului, dengan wajahmu yang seperti mayat ini, mana tahan menerima pukulan Sao Yang Sin Kang. Anak yang baik, kau jangan tembrang, mungkin dengan aku si orang tua yang bercacat ini saja kau tidak akan sanggup melawan, tidak percaya, boleh coba, perkataan itu lalu dibarengi dengan melesatnya tubuh, dan dengan ilmu pukulan Taisan Apteng ia menyerang batok kepala Fo'a Chai. Serangan itu dilakukan sangat cepat, tapi Fo'a Chai sama sekali tidak takut. Dengan tertawa dingin, ia tidak menyingkir atau berkelit, dengan membalikan telapak tangannya ia sambuti serangan itu, hingga terdengar suara pelak. Fo'a Chai tergoyang kakinya, tapi pengemis kaki satu itu yang badannya masih di udara agak rugi kedudukannya, hingga terpental kira-kira 5-6 kaki jauhnya, baru bisa berdiri tegak. Dengan beradunya tenaga itu, Fo'a Chai segera mengetahui kekuatan lawannya masih di bawah dirinya, maka kembali perlihatkan sikapnya yang sombong lagi. Aku kira kamu empat orang tua dari golongan pengemis, seberapa hebat kekuatanmu, tidak kira kalau begitu saja. Ada lebih baik maju berbareng, dan menerima kematian berbareng, supaya tidak usah aku mengantar kamu satu persatu ke akhirat, demikian katanya sambil tertawa tergelak-gelak. Empat orang dari golongan pengemis itu, yang tertua adalah Khao Sian Hiong Lithun, kedua Mabeng, ketiga Ling Hiong, Dan keempat adalah si kaki satu Hoa Cheng Bu. Adalah Hoa Cheng Bu ini yang adatnya paling keras, karena kakinya cuma sebelah, maka kekuatan tenaganya dipusatkan di bagian atas, latihan tangan kirinya dapat menghancurkan batu. Selama merantau di dunia persilatan, belum pernah ketemu tandingan, tidak denyana kali ini telah menemukan tandingan Fo'a Chai, dan begitu bergerak lantas terpental, perasaan marah dan malu tak tertahan lagi. Dengan bentakan keras, kembali melesat ke udara dan menyerang Fo'a Chai. Pertempuran ini sangat hebat, hingga selingkaran sepuluh tombak terasa samberannya angin dan mengepulkan debu dan batu. Hiong Lithun yang menyaksikan dari samping, lantas tahu bahwa Hoa Cheng Bu bukan tandingan Fo'a Chai, ia berkata dengan perlahan kepada Ling Hiong, kepandainya Fo'a Chai sudah sampai di puncaknya, Cheng Bu bukan tandingannya, lekas kau gantikan dia, dengan ilmu pukulan Hiang Mopang Bu kau lawan dia, meski tidak bisa merebut kemenangan, tapi juga tidak akan kalah. Tapi baru saja sampai di sini, atau Hoa Cheng Bu sudah terkena pukulannya Fo'a Chai yang dasyat, tangan kirinya patah dan rubuh di tanah tidak ingat orang. Meskipun tahu lawannya sudah terluka parah, namun Fo'a Chai masih tidak mau memberi ampun, ia masih angkat tangannya, hendak melakukan serangan yang mematikan. Dalam saat yang berbahaya itu, Ling Hiong segera menghadang dan totol ujung tongkatnya ke arah muka Fo'a Chai. Mau tidak mau Fo'a Chai mesti urungkan niatnya, dan egoskan kepalanya ia elakkan serangan Ling Hiong. Karena serangannya dielakkan secara demikian, Ling Hiong lalu merubah serangan totokan menjadi pukulan, diarahkan pundak kiri lawannya sehingga membuat Fo'a Chai kewalahan dan mundur beberapa tindak. Karena senjatanya sudah patah di tangan Kim Tan, maka kini ia melawan dengan tangan kosong. Ilmu pukulan tongkat Ling Hiong adalah ilmu pukulan gabungan dari senjata pecut, pedang, tumbak, pentungan dan poan keampit yang dilebur menjadi satu. Meskipun Fo'a Chai tinggi ilmu silatnya, tapi menghadapi ilmu pukulan yang aneh ini, tak berdaya ia membalas menyerang, sehingga berulang-ulang ia mengundurkan diri. Hiong Lipun saksikan Ling Hiong sudah dapat menahan Fo'a Chai, maka ia lalu perintah Mabeng segera mengobati tangannya Ho'a Cheng Bu yang patah dan ia sendiri hendak menempur Fo'a Chai. Cianpi Sinmo Cek Hang sebetulnya merasa keder terhadap pengemis itu, hingga tidak berani bergerak sembarangan. Kemudian setelah melihat Fo'a Chai dengan mudah bisa merubuhkan Ho'a Cheng Bu, ia mulai pandang enteng lawannya, dan menganggap yang lain juga begitu saja, maka ketika lihat Hiong Lipun masuk kalangan pertempuran, ia segera menyampiri, sambil angkat kedua tangannya ia memberi hormat. Hiong Heng jika ada kegembiraan, Chai Hei ingin mengawani beberapa jurus, demikian ia berkata sambil kerahkan tenaga dalamnya untuk mencoba kekuatan lawan. Hiong Lipun hanya bersenyum membalas hormat, dengan demikian hingga kekuatan tenaga dalam dari dua orang itu lantas beradu. Chai Hei yang sudah lama berkecimpungan dalam kalangan Kang O, segera tahu bahwa tenaga dalamnya masih kalah jauh dari lawannya. Tapi karena sudah kepalang ia tidak mundur, maka lalu membuka serangannya, dengan jari tangan kanannya ia totalkan ke arah dada kanan lawannya. Dengan tenang dan sambil bersenyum, Hiong Lipun kebutkan kedua tangan bajunya yang rombeng, seolah-olah kupu-kupu yang berterbangan di antara berapa puluh tangkai bunga, ia menghindarkan setiap serangan dari Chai Hei. Kecepatan dan keentengan tubuh lawan ini bikin Chai Hei terperanjat. Meski sudah mengeluarkan seluruh kepandayanya, namun ia tak dapat mengganggu sedikitpun badan Hiong Lipun, hal ini sungguh di luar dugaan Chai Hei. Jika pertandingan diteruskan, ia tentu akan mengalami kekalahan. Memikir demikian, ia buru-buru melesat keluar dari kalangan dan minta Hiong Lipun bertempur melawan senjata rahasianya. Terima kasih telah menonton!